Intro Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang amat dikasihi Isu hangat hari ini ialah Pertuduhan jenayah terhadap saya adalah konspirasi politik dirancang Kata Anwar Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim berkata Semua pertuduhan jenayah yang dihadapinya sebelum ini Adalah sebagian daripada konspirasi politik yang dirancang Pengurusi Pakatan Harapan PH itu dalam pernyataan tuntutan terpindah Yang difailkan pada ismin lalu Terhadap Menteri Besar Kedak Datu Sri Muhammad Sanusi Madnor mendakwa Ia adalah dendam keji yang dilakukan untuk menyingkirkan beliau Daripada memegang jawatan awam dan merosakkan karier politiknya Menurut Anwar beliau adalah bekas timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Malaysia Sebelum 2 September 1998 dan mempunyai rekod prestasi sempurna Sebagai orang yang memegang jawatan awam kedua tertinggi Selain disenaraikan Sebagai satu daripada empat menteri keuangan teratas oleh Euro Money Dan dinamakan sebagai menteri keuangan terbaik pada 1996 oleh Asia Money Namun saya telah disingkirkan dari kedua-dua jawatan awam oleh pihak yang berkuasa Pada 1998 bagi merosakan reputasi serta image Saya telah didakwa dengan beberapa kesalahan jenayah rekaan Telah dibicarakan dan didapati bersalah Atas semua kesalahan yang didakwa serta dijatuhkan hukuman penjara Sebanyak dua kali Sebelum dipecat Saya dengan bersungguh-sungguh Dan tanpa henti mengekalkan pendirian tidak bersalah Dan menegaskan bahwa Semua pertuduhan jenayah terhadap saya adalah Sebagian daripada konspirasi politik Yang dirancang katanya Anwar 75 selaku plaintiff berkata demikian Menerusi pernyataan tuntutan terpindah Yang difailkan dalam samannya Terhadap Muhammad Sanusi Berhubung ucapan berbawar fitnah Mengaitkannya dengan perlakuan tidak bermoral Dalam satu kempen cerama Jelajah PNB Stambun Menurut Anwar Atas sebab itulah yang di Portoan Agung Menganggap dan melihat adalah wajar Untuk mengampuni beliau pada 16 Mei 2018 Bagi memulihkan imej dan reputasinya Katanya tujuan utama dan kesantitas seripaduka Untuk memerintahkan pengampunan diraja Adalah untuk memadamkan sepenuhnya Dan secara muktamad Semua atau mana-mana keburukan terhadapnya Berkenaan kesalahan jenayah Yang disabitkan Walaupun defendant Muhammad Sanusi Mempunyai pengetahuan penuh Berkenaan perkara ini Beliau telah secara melulu Tanpa mengambil kira kesan Dan akibat pengampunan diraja Oleh seripaduka Telah memfitnah saya Kata Anwar Pada 13 Desember lalu Anwar memfailkan saman itu Menerusi tetuan S.N. Nair En. Patnes Di Mahkamah Tinggi Al-Osta Dengan menamakan Muhammad Sanusi 48 Sebagai defendant tunggal Sementara itu Peguam Datu S.N. Nair Yang mewakili Anwar Ketika dihubungi bernama hari ini Berkata Saman terpindah itu Sudah diserahkan Kepada peguam defendant Dari tetuan Yus Farizal Aziz Dan Zaid Putang tadi Sumber bernama